Pertama-tama saya berterima kasih, Tuhan-Tuhan biasa, mempertemukan saya dengan Pas Tepeng, yaitu SOS yang ada di Singapura. Saya satu minggu di AC Singapura, hari Minggu, itu naik kursi ronda, datang ke gereja, di satu hotel ke Madari ini. Jadi saya didorong ke sana, sampai di sana selesai banyak, saya seperti seorang artis, kumpul semua bakal dipotong. Sebuah datang untuk foto bersama-sama, luar biasa. Di situ pelayanan saya lihat, baru saya dilayani setiap beberapa hari datangnya pelayanan, pergantian. Termasuk ada yang dari Jakarta dan dari Makassar, yang kebetulan mereka di sana, training akademik, yaitu SOS. Mereka di sana ada beberapa orang yang di sana pada waktu itu, delapan orang itu ya. Minggu kedua saya masuk ke gereja, mereka mendapatkan sertifikat wisuda yang mana sudah selesai kredit. Saya dengan suka cinta luar biasa, karena Tuhan bisa mempertemukan Pak Stephen dengan semua SOS yang ada di Singapura. Bahkan kami pada waktu itu diberikan alamat, diberikan kemudahannya alamat. Nah, kalau keluar dari rumah sakit, nanti nginapnya bisa di apartemen, berapa apartemen yang diberikan. Kebetulan kami berbicara dengan Ibu Esther, Ibu Esther punya anak itu umur 13 tahun. Cukup, apapun. Pada waktu itu, umur 13 tahun dia sakit. Dia sakit, umur 13 tahun. Jadi umur 18 tahun, baru berbicara. Terus, bapak dan ibunya itu, tengah malam itu tidak bisa tidur. Karena, pertama kami tinggal itu satu kamar mandi. Jadi kalau mau buang air kecil, beli kamar mandi yang sama. Jadi, dipilih dini begitu. Jadi, saya dengar, ini apa namanya, anaknya Ibu Esther ini, Jisika itu, itu teriak tiap hari teriak. Tiap malam itu, jadi dari pagi sampai malam, pagi malam itu tidak tidur, ya? Dia mungkin tidur sedikit, tapi teriak terus. Jadi, gantian, ya? Papa-mamanya jaga. Itu sekitar 8 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. 13, ya? 8 tahun. Ini 5 tahun. Sekarang mungkin sudah umur sekitar 20 tahun. Sehingga papa-mamanya sekarang melayani, mengganti, tadi malam, pastai dikatakan, papanya mengganti, Pak, setai dikatakan. Jadi hamba Tuhan yang merupakan si Kambur. Tuhan yang merupakan, luar biasa. Saya juga pada waktu itu, saya menyerahkan, pada waktu saya sakit, saya jalani sakit saya itu dengan tidak mengeluh, ya? Tidak pernah saya mengeluh, atau tidak terima dengan sakit saya. Jadi saya jalani dengan, apa namanya, dengan biasa-biasa saja, saya jalani. Itu saya satu, apa namanya, satu saya merasakan. Berkat Tuhan yang, dari Tuhan yang memberikan kepada saya, saya tidak mengeluh, saya jalani pengobatan seperti itu. Sehingga saya merasakan, pertolongan Tuhan dan saya bisa sembuh. Dengan cepat, sampai perawat yang merawat saya ketakang. Pasien yang tercepat, dengan penyakit yang saya teritakan, jadi cepat sembuh. Sekian, Tuhan berkati. Senang gak waktu itu, luar biasa? Gimana rasanya? Suka cinta luar biasa. Waktu itu, saya ingin. Waktu itu, saya ingin. Waktu itu, doakan, ya? Waktu itu, doakan. Oke, saudara, saya pada waktu dari awal, dari awal itu, saudara, saya ngomong sama pasien. Lalu, senang gak dikunjungi? Senang. Dikuatkan? Dikuatkan. Saya ngomong kedua. Kalau pulang ke Indonesia, ke tempat bapak tinggal, senangkan pasien yang sedang ada di kota Anda. Mereka juga perlu senang. Jangan senang sendiri, tapi senang yang dibagikan. Ada banyak mereka yang putus asa, stres, karena waktu itu, itu akan dikuatkan. Nah, sekarang saya mengunjungi Pak Aldi, mau lihat Pak Aldi, waktunya melayani. Waktunya jadi berkat. Dari kiri gerasanya, terim, angkat tangan semuanya, kanan. Siap? Terima kasih. Terima kasih. Terima berkat Tuhan, berkata. Ya. Jangan terima, terima, terima. Walaik, strong. Hidup kita mau jadi berkat. Sekarang siap melayani, Pak? Siap. Ya, haleluya. Di kamera, Pak. Di kamer. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Dia seorang pengusaha. Memang dia sampaikan ke saya, Tuhan tahu, isi hati Pak Aldi. Tuhan memakai untuk melayani, seperti apa yang diketahkan tadi. Dia seperti dia, seorang pengusaha. Jadi, dia punya jadwal untuk pelayanan itu. Setiap hari, kunjungi ke rumah sakit. Jadi, walaupun ada pekerjaan, dia kebetulan kan punya usaha sendiri. Jadi, dia itu, setiap jadwal untuk pelayanan, dia tinggalkan pekerjaan untuk melayani. Ya, saya kira-kira untuk melayani. Haleluya. Puji, Tuhan. Terima kasih.